Selamat siang teman-teman, sekarang saya mau bahas soal UTS tahun 2014-2015 soal nomor 2 soalnya itu dia bilang ada ambil sampel 20 dan sampel itu punya simpangan baku, maksudnya standar deviasi 1 terus dikasih data dari sampel yang diambil dari sampel yang ditulis itu, kita bisa cari nilai X bar-nya atau rata-rata sampelnya, pakai kalkulator saja nah terus yang soal A itu, pertama kita tulis dulu ya data-data yang kita punya soal yang A itu, dia nanya, apakah betul rata-ratanya 34,5 dan tingkat keyakinannya 95% tingkat keyakinan di sini tuh maksudnya kan confidence interval tapi di sini tuh bukan disuruh cari batas-batas confidence intervalnya tapi di sini tuh dia mau kasih tahu nilai alpha-nya, yang kita pakai itu 0,05 terus yang di A itu, jadi kita disuruh buktiin hipotesis hipotesisnya kita pakai 8 step step yang pertama itu, kita tentuin parameter yang menjadi perhatiannya parameter yang menjadi perhatiannya kan nilai rata-rata dari kinerja mesin kita tulis yang kedua, kita tentuin hipotesis 0-nya hipotesis 0-nya kan tadi dia lihat dari kalimat pertanyaannya dia bilang apakah betul apakah betul itu maksudnya ya atau tidak berarti hipotesis 0-nya itu selalu sama dengan ya yang hipotesis 0 kalau yang hipotesis tandingannya, yang nomor 3 itu tidak sama dengan karena tadi pernyataannya nyatakan betul atau enggak yang nomor 4 kita tulisin alphanya yang nomor 5 itu kita tentuin uji statistik yang kita pakai nah di sini uji statistik yang kita pakai itu uji Z ya karena sampelnya walaupun kecil tapi standar deviasinya diketahui yang nomor 6 itu kita tentuin batas penolakannya karena ini dilihat dari hipotesisnya kalau tidak sama dengan itu artinya two-sided nah kita cari daerah penolakannya disini kan alphanya tuh 0,05 karena two-sided jadi dibagi dua jadi 0,025 terus kita lihat di tabel Z nanti nilai alphanya bukan nilai Z ya habis itu kita gambarin daerahnya yang diarsir ini daerah penolakannya habis itu kita ke step nomor 7 di step nomor 7 itu kita hitung Z nolnya pakai rumus kita masukin data-data yang kita dapat punya dari Z nol yang kita punya kita bisa tentuin di nomor 8 itu kalau si Z nol itu kan berada di sini kan di daerah penerimaan si H nol jadi kita simpulkan disini H nol tidak dapat ditolak nah jangan sampai berhenti disini ya kita harus simpulkan maka rata-rata kinerja mesin adalah 34,5 nah sekarang kita lanjut ke soal yang B ya soal yang B itu dia minta hitung peluang kesalahan tipe 2 maksudnya itu beta dengan rata-rata sebenarnya bernilai 35 jadi dia ngomong kalau misalnya yang rata-rata yang pertamanya 34,5 itu salah yang benar itu 35 nah kita disuruh cari peluangnya hal peluang hal itu terjadi nah pertama itu kita harus tentuin batas X bar dari yang pertama jadi yang pertama itu kan tadi kita udah cari batas-batas penolakannya kan tapi kan dalam alfa sekarang kita mau cari dalam X bar nah tentukan batas alfanya dulu ini rata-rata mu yang dipakai disini itu mu awalnya dia sebelum yang disebutin di soal nomor B ini nah habis itu kita gambarin kurvanya pertama kita gambar dulu kurva dari daerah yang pertama dari yang pertama ini sebenarnya gak harus digambar sih cuman biar lebih ngerti ini rata-rata yang pertama terus ini daerah penolakannya nah terus kita gambar kurva yang kedua kurva yang si beta dengan rata-ratanya dia itu 35 nah jadi kalau beta itu kan probabilitas menerima yang salah sehingga daerahnya beta itu dikurvain itu daerah penerimaan awalnya kurva pertama jadi daerahnya beta cara menghitung beta itu tinggal daerah ini aja berarti X bar lebih kecil dari 34,94 dikurangin X bar lebih kecil dari 34,06 terus kita ubah jadi Z sekarang sekarang yang kita pakai itu udah bukan 34,5 lagi tapi 35 abis itu nanti dapat dari tabel Z nya dilihat nanti hasilnya itu 0,393580 buat yang ini buat yang ini itu kan kalau dilihat di grafiknya Z itu gak ada jadi dia itu makin makin besar nilai min nya menuju 0 jadi dia mendekati 0 ini hasilnya selamat menikmati